Persaingan Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng 2024 termasuk yang paling sengit. Sama-sama bukan petahana, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi akan berebut suara masyarakat di Pilkada Jateng 2024. Bulan September 2024 ini, Pilkada Jateng 2024 telah memasuki masa kampanye. Bagaimana peluang Andika Perkasa untuk mengimbangi elektabilitas Ahmad Lutfi yang namanya sudah muncul di sejumlah survei? Dibandingkan Ahmad Lutfi yang sudah mulai disebut-sebut sebelum gelaran Pilkada Jateng 2024, nama Andika Perkasa memang baru dipastikan berkontestasi setelah pendaftaran ke KPU. Cek. Survei terbaru Pilkada Jateng 2024 dari Poltrekking Indonesia yang dirilis 24 September 2024. Diketahui berikut paslon dan nomor urutnya di Pilkada Jateng 2024. 1. Nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi. 2. Nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun, survei lembaga Poltrekking Indonesia pada periode 8 hingga 14 September 2024. Direktur Eksekutif Poltrekking Indonesia, Hanta Yuda Ar memaparkan hasil survei tersebut dalam acara rilis survei Pilkada Jawa Tengah 2024, Selasa, 24 September 2024. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Poltrekking Indonesia ini, pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin Maimun unggul dalam elektabilitas dibandingkan lawan mereka, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, survei yang dilakukan. Secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden ini menunjukkan bahwa pasangan Lutfi Yassin mendapatkan dukungan 52,2 persen, sementara pasangan Andika Hendi berada di posisi 31. 4 persen, sebanyak 16,4 persen responden mengaku belum menentukan pilihan. Hanta Yuda menilai Jawa Tengah sangat menarik dalam peta politik nasional karena sejumlah alasan. Sebanyak 16,4 persen responden mengaku belum menentukan pilihan. Hanta Yuda menilai Jawa Tengah sangat menarik dalam peta politik nasional karena sejumlah alasan. Sebanyak 16,4 persen responden mengaku belum menentukan pilihan. Hanta Yuda menilai Jawa Tengah sangat menarik dalam peta politik nasional karena sejumlah alasan. Selain itu, lanjut Hanta, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Jekandang Banteng, ya atau basis PDI Perjuangan, menjadi medan pembuktian bagi partai tersebut dalam mempertahankan dominasinya di wilayah ini. Ketika responden ditanya siapa yang akan dipilih jika Pilgub Jateng digelar hari ini, Ahmad Lutfi meraih elektabilitas sebesar 50,1 persen. Sementara Andika Perkasa mendapat 30,8 persen, dengan 19,1 persen responden belum memutuskan. Untuk posisi Cawagub, Taji Yassin unggul dengan 50,7 persen. Meninggalkan Hendrar Prihadi yang hanya memperoleh 25,9 persen, dengan 23,4 persen responden masih ragu atau belum menentukan pilihan. Dalam pengukuran elektabilitas pasangan calon, Cagub-Cawagub, Lutfi Yassin berhasil mengamankan 52,2 persen. Sementara Andika Hendi harus puas dengan 31,4 persen dan 16,4 persen responden menyatakan belum tahu. Jawa Tengah, menurut Hanta, akan memainkan peran penting dalam konstelasi politik nasional. Mengutip Kompas TV, Andika Perkasa merespons terkait hasil survei yang masih tertinggal dari Ahmad Lutfi. Ia mengakui hasil survei masih tertinggal karena salah satu faktornya adalah kalah start dari Ahmad Lutfi. Hasil survei yang masih tertinggal merupakan bahan evaluasi baik dari infrastruktur partai maupun relawan. Dan saat ini terus akan mengejar ketinggalan dan tetap optimis untuk memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.